assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber nah ini channel saya channel hamdan youtuber ada motonya don't be afraid to dream big maksudnya jangan takut untuk bermimpi hal-hal yang besar sah sah saja segitu sebagai motivasi kita untuk mencapai impian tersebut nah di video ini kali ini saya hamil udah masuk 703 subscriber ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penonton YouTube yang sudah mensubscribe saya sekarang jumlahnya 73 subscriber terima kasih nah ini saya udah upload beberapa buah video memang sejarah video yang saya upload itu bermacam-macamnya intinya tentang Windows dan Android nah ini seperti spek komputer laptop terus menggunakan aplikasi share me terus sharing data menggunakan kabel data Bluetooth ataupun share me berubah desktop segala macamnya nah sampai berbagai macam trip berbagai macam tips tips dan trik mengenai Microsoft Word ini sudah saya translate ke berbagai macam bahasa mulai dari bahasa Inggris Spanyol Portugis Jerman Itali dan sebagainya banyak nah kali ini saya akan menjelaskan mengenai masih tetap dekat tentang metode berosok udah cuma nanti di tidak menutup kemungkinan di video yang lain saya akan juga menjelaskan mengenai Microsoft Excel dan PowerPoint karena cukup banyak juga yang meminta saya untuk menjelaskan Microsoft Excel dan PowerPoint tapi itu mungkin di video yang lain kali nah video saat ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Word kita akan biasanya kalau Microsoft Word saya menggunakan 2019 ya biasanya akan di layout itu tidak ada pilihan ukuran F4 nah seperti ini kita pilih layout disini ada setup nah di paper di sini biasanya tidak ada nih yang ada hanyalah ukuran kertas A4 letter legal A3 A3 plus B4 B3 custom size nah untuk print out sesuai dengan ukuran kertas A4 biasanya menggunakan ini custom size 21,59 dengan 33 sesuai nah supaya ini muncul tulisannya dengan ukuran kertas A4 itu sendiri ya nah ukuran F4 itu bisa dilihat di bungkusnya itu cover bungkus kertas M4 kalau kita beli satu rim F4 biasanya ada tulisan M4 tuh lebarnya itu 21,59 cm ketinggian 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 itu adalah 33 cm nah supaya ini muncul tulisan F4 dapat dilakukan dengan cara merubah setting di printernya terlebih dahulu nanti di Microsoft Word ataupun user maupun PowerPoint akan muncul ukuran F4 tapi tetap mengetahui caranya bagaimana cara supaya saya memunculkan kertas 4 ini saya tutup dulu ya sebutnya saya tutup dulu dan mudah Nah kita beralih ke ini klik tempatkan mursor di sebelah kiri kanan kiri paling bawah ya langsung klik kanan di sini ada pilihan settings nah di pilihan settings kita klik sebelah kiri langsung ada muncul berbagai menu kebetulan saya menggunakan Windows 10 ya mungkin Windows 8 ataupun Windows 8.1 atau Windows 11 mungkin berbeda karena menggunakan Windows 10 tampilannya seperti ini temen-temen pilih ke device di sini ada submenu Bluetooth printer semupun mouse Nah kita pilih device nah disini ada submenu berbagai macamnya related settings yaitu device and printer sound settings display settings more Bluetooth options send or receive to kita pilih device and printers yang ini akan muncul seperti ini ini kita pilih komput printer yang bertanda checklist hijau berarti ini printer yang langsung tersambung dengan komputer ataupun laptop kita Nah kita klik kanan di sini ada printing preference kita pilih disini kan ada di dokumen size ya ada menu dokumen size hanya ada kertas A4 letter legal A3 A2 B4 B3 user defined nah karena kita akan membuat ukuran kertas M4 kita ketikkan CDF tadi kan enggak ada pilihan ya kita ketikkan F4 di cover atau pembungkus kertas M4 satu rim itu kan tertera nah lebarnya itu 21,59 cm dan panjangnya ataupun ketinggiannya itu adalah 33 cm nah kalau dari cm ke mm berarti mm nya harus 10 kali dari cm misalkan 1 cm maka kalau di mm berarti 10 cm nah karena tadi lebar kertas itu berukuran 21,59 cm maka untuk membuatnya ke mm adalah di kali 10 berarti 215,9 mm ya nah sedangkan untuk ketinggian ataupun panjangnya itu kan 33 cm itu kan 33 cm nah kalau ke mm berarti 330,0 mm nah kalau ini udah yakin nih udah yakin ukuran lebar 215,9 mm paper height 330 mm kita pilih save karena akan mau disimpan ya F4 nya nanti akan tersimpan kita pilih save nah udah tersimpan ada masuk di sini di paper size kita pilih ok lalu pilih ok lagi nah sekarang kita buka bootnya ya nah kita buka bootnya kita klik kita lihat di layout nah kita pilih page setup nah kita pilih menu submenu paper disini F4 sudah muncul nah ya F4 sudah muncul nih ya tadi kan belum sekarang udah ada F4 kalau kita klik maka ukurannya otomatis 21,59 cm lebarnya dan tingginya ataupun panjangnya adalah 33 cm oke cukup jelas ya jangan lupa berikan komentar di video ini like video ini like video saya subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat bila hitopi kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax